Cara memahami secara lebih detail grafik retensi penonton video kita. Garis yang tebal berwarna abu-abu ini adalah grafik retensi penonton standar dari sistem YouTube. Itulah posisi standar minimal yang ditetapkan oleh YouTube. Sedangkan yang berwarna biru adalah grafik retensi penonton yang dicapai oleh video kita. Kalau grafik retensi penonton video kita di bawah, grafik standar YouTube, berarti video kita tidak mencapai standar minimal. Sedangkan kalau lebih, berarti video kita melampaui standar. Dan itu berlaku di setiap titik durasi sepanjang video kita. Artinya, kalau di posisi ini, ini standarnya. Kalau di sini, ini standarnya. Dan kalau untuk secara keseluruhan, kita tinggal lihat titik akhirnya. Itulah standar minimal dari YouTube. Oke, sekarang tentang bentuk grafiknya. Kalau grafiknya datar seperti ini, berarti sejumlah penonton dari sini ke sini tetap bertahan. Tapi kalau menurun, beberapa penonton satu demi satu mulai kabur. Tapi kalau penurunan grafiknya dibalas dengan kenaikan yang sama, berarti sejumlah penonton ini men-skip atau mengapaikan atau memajukan dari titik durasi ini ke sini. Kemudian kalau penurunannya dibalas dengan kenaikan grafik melampaui titik puncak semula, berarti sejumlah penonton sesuai ketinggian selisihnya ini mengulang menonton video kita sepanjang durasi ini. Atau bisa juga, ketika sampai menonton pada durasi ini, mereka membagikan video kita. Kemudian, kalau penurunan grafiknya sudah sampai menyentuh titik 0, berarti sampai pada titik durasi ini tidak ada lagi yang menonton video kita. Mereka sudah pada kabur semuanya. Terima kasih telah menonton!